Pemirsa Bajak Kalangan menentang kebijakan ekspor pasir laut sejak disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan muncul pertanyaan, siapa yang menuai keuntungan dari kebijakan ini? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya berada di salah satu pantai reklamasi yang ada di Jakarta Utara. Meskipun ini pantai reklamasi, namun di sini sangat indah karena dipenuhi dengan pasir putih. Nah, berbicara soal pasir putih, saat ini ekspor pasir laut yang pada zaman kepemimpinan Presiden Megawati ini sempat dilarang. Namun, selang kurang lebih 20 tahun di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, ini malah dibuka kembali. Nah, ini adalah contoh pasir yang nantinya akan diekspor oleh pemerintah ke salah satu negara, misalnya negara Singapura. Yang pada zaman dulu, ini negara Singapura sempat diuntungkan dari adanya ekspor ini hingga negaranya bisa diperluas. Di tahun 2003, sebenarnya pemerintah telah menghentikan ekspor pasir laut lewat SK Menperindak No. 117 MPP KEP 2003 tentang penghentian sementara ekspor pasir laut. Alasannya, guna mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di tanah air. Di tahun 2007, pemerintah kembali mengkonfirmasi larangan tersebut sebagai upaya melawan pengiriman ilegal. Larangan ekspor pasir laut menjadi pemicu perselisihan Indonesia dan Singapura. Di tahun itu, Singapura menuduh Jakarta menggunakan larangan tersebut sebagai tekanan dalam negosiasi perjanjian ekstradisi. Karena faktanya, Indonesia menjadi pemasok utama pasir laut untuk proyek perluasan lahan di Singapura. Antara tahun 1997-2002, rata-rata Indonesia mengirim lebih dari 53 juta ton pasir laut per tahun ke Singapura. Pegerukan pasir untuk reklamasi Singapura berasal dari Kepulauan Riau. Sejak 1976 hingga 2002, pasir di perairan Kepri dikeruk guna mereklamasi Singapura. Volume ekspor pasir ke Singapura sekitar 250 juta meter kubik per tahun. Pasir laut dijual dengan harga sepertiga dolar Singapura per meter kubiknya. Saking masifnya aktivitas pegerukan, menyebabkan Pulau Nipah yang masih masuk wilayah kota Batam nyaris tenggelam karena abrasi. Berkat reklamasi, luasan daeratan Singapura sebelum merdeka dari Malaysia adalah 578 km persegi. Saat ini, luasnya sudah bertambah 719 km alias bertambah 25 persen lebih. Dalam pasal 9 PP nomor 26 tahun 2023, pemerintah mengatur hasil sedimen laut dapat dimanfaatkan untuk 4 hal. Yakni, reklamasi dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aturan ekspor pasir laut ini pun tentunya menuai kontroversi. Hasil riset Universitas Lampung menyebut ada 10 dampak negatif penampangan lingkungan hidup di antaranya. Meningkatkan abrasi dan erosi laut, menurunkan kualitas perairan laut dan pesisir, semakin keruhnya air laut, meningkatkan pencemaran pantai, dan meningkatkan intensitas banjir aerob. Kebijakan ini tentu saja paradoks dengan amanat undang-undang kelautan, yang mana terus menekankan pada pendekatan dulu ekonomi di sektor kelautan. Selain memiliki efek destruktif pada ekosistem laut dan juga bagi masyarakat yang tinggal di area eksploitasi, ternyata devisa dari hasil ekspor pasir laut bagi negara atau bagi Indonesia ini relatif kecil. Contohnya saja seperti Pempov Kepulauan Riau yang dari tahun 2001 sampai 2010, ini hasil dari ekspor pasir lautnya yang masuk pendapatan pendah hanya berkisar sekitar 28 sampai 75 dolar Singapura. Yang mana angka ini terus merosot seiring ditutupnya keran ekspor. Menteri Kelautan dan Perikanan Periode 2014-2019 Susi Pujiastuti menentang keputusan Presiden Jokowi ini. Tak hanya dari aspek lingkungan, kebijakan membuka ekspor pasir laut dinilai merugikan rakyat di tanah air. Untuk Kementerian Keuangan kemarin sore menyatakan bahwa ekspor dari pasir laut ini sangat kecil dan memang sangat kecil. Tahun 2002 lalu ekspor pasir laut itu tidak lebih dari 60 juta dolar itu kan. Akan tetapi biaya untuk merehabilitasi satu Pulau Nipah saja itu pemerintah mengeluarkan ratusan miliar rupiah gitu kan. Itu hanya untuk memperbaiki Pulau Nipah yang waktu itu tergerus akibat abrasi pantai dari penambangan pasir itu gitu kan. Belum yang nelayan yang kehilangan sumber daya gitu kan. Sekarang pun komplik itu masih terjadi misalnya di wilayah Lampung gitu kan. Sampai sekarang? Wilayah Lampung, sampai sekarang komplik antara penambang pasir laut dengan nelayan penangkap rajungan seperti itu. Di sana rajungan sudah sulit untuk ditemukan karena pasirnya yang menjadi habitat dari rajungan itu dikeruk gitu kan. Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Zenzi Suhadi mengatakan program ini bukan hanya menjual pasir, tapi menjual tanah air. Karena penjualan pasir laut akan menyebabkan penyusutan wilayah tanah air. Kalau saya melihat itu bukan hanya menjual pasir ya, tetapi itu menjual tanah air. Karena dari proses ekspor pasir ini, dari seluah Pulau Indonesia itu akan semakin menyusut. Sedangkan negara-negara tetangga, termasuk China, itu akan semakin meluas. Dalam bahasa lain, inilah yang disusulkan air. Kalau dibilang tidak akan ada dampak lingkungan, saya itu yang menyampaikan tidak akan ada dampak lingkungan. Itu mesti segera bangun dari mimpinya, hanya dalam mimpi mengeksplor pasir itu tidak akan terdampak. Ini judul peraturan pemerintah ini dikemas memang mengelakui rakyat. Judulnya sedimentasi pasir-pasir pasir. Tunggu-tunggu semua pasir di pesisir itu sedimentasi. Kalau dia bawa warna putih, itu sedimentasi dari karak. Kalau dia bawa warna bening dan hitam, dia sedimentasi dari batuan. Nah, kalau kita, pemerintah, mau menghentikan sedimentasi lumpur di Indonesia, bukan dengan cara diekspor, tetapi tidak akan hukum terhadap perusahaan sawit dan tambah. Di hulu sungai yang menyebabkan erosi dan kemudian sedimentasi di daerah warna. Ingat ini ya, apa yang saya sampaikan pada hari ini. Kita harus belajar dengan Palestina yang menghadapi Israel. Israel itu dimulai dari satu titik. Indonesia ini juga akan begitu. Karena dari setiap metrik ton, pasir yang diekspor, wilayah Indonesia itu akan berkurang. Sedangkan negara tetangga itu akan meluas. Bukan hanya satu titik Indonesia itu yang akan berkurang. Bukan hanya pulauan Riau dan Riau, tapi pulau-pulau lain itu akan diingkar. Karena ketika dibuka keran ekspor itu, maka para broker tambah, para pemain tambah, di pasir ini, semuanya akan bergerak dan itu tidak akan terkendali. Saya mau mengingatkan Bapak Presiden yang tanpa mengurangi rata hormat saya kepada kepala yang di daerah. Hentikanlah kebodohan ini. Ini keputusan yang salah dan keliru. Membahayakan tanah air, membahayakan bangsa ini di masa depan. Ditegah komentar negatif itu, pemerintah tetap pada pendiriannya. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berdalih. Kebijakan terbaru ini tidak akan merusak lingkungan. Namun, memberi manfaat kegiatan ekonomi industri khususnya pendalaman alur laut. Menteri ASDM mengklaim pemerintah akan melakukan pengerukan terhadap sedimentasi pasir di sejumlah titik yang mengalami penumpukan, diantaranya dekat jalur Malang hingga perbatasan antara Batam dan Singapura. Arifin beralasan, sediment ini perlu dikeruk dan diekspor karena jika tidak, maka akan berakibat pada terjadinya pendakalan dan membahayakan jalur laut. Supaya bisa menjaga alur pelayaran, maka itu di dalamnya laut. Nah, itulah yang apa? Nah, sedimen itulah yang di tempat keluar. Sedimen itu dipakai untuk sedimen itu kan bikin penangkalan alur-alur pelayaran, ya kan membahayakan alur pelayaran, misalkan kandas, kalau... Pak, ada datanya nggak sih, Pak, itu di berapa titik, Pak, yang sedimennya terlalu banyak? Terutama ya di channel-channel yang dekat lintas-lintas pelayaran yang masif. Keuntungan jangka pendek memang tidak sebanding dengan kerugian ataupun masalah yang akan datang. Misalnya seperti ancaman abrasi, kemudian tenggelamnya pulau, kekeruhan, hingga terganggunya ekosistem dan juga biodiversitas serta potensi konflik terhadap masyarakat yang tinggal di area sekitar eksploitasi. Nah, sekian banyak mudarat dari kebijakan ini, mengapa pemerintah masih meneruskannya? Bahkan masyarakat bertanya-tanya apa keuntungannya bagi kita? Atau lebih tepatnya siapa yang diuntungkan? Dari Jakarta, Dorinata Fani Maulana, Metro TV.